hari gini dan uniknya anehnya yang ngomong begitu santri yang ngomong begitu gus yang ngomong begitu sebagian habib yang ngomong begitu sebagian orang yang dianggap kiai menurut saya dia bukan kiai kiai itu ya wali kalau gak wali ya gak usah lah seneng dipanggil kiai malu kita dipanggil kiai kalau belum mengenal hakikat diri kita sendiri kan iqiyai itu boleh disebut orang yang mengantarkan da'i ilallah yang menunjukkan jalan kepada Allah, kalau belum ya gak usah lah malu maluin jatuh-jatuhin legelar kiai aja maka sama temen gak usah panggil kiai-kiaian sohib aja namanya sebut namanya kecuali nanti udah jadi kekasih Allah wala yamal dan ingat ini nih 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 coba perhatiin ada hadis al-mu'min la yashba' min khairin hadisnya sahih mu'min tidak pernah puas daripada khair khair itu ilmu al-mu'min disitu ruhnya jauhar fardnya ya jauhar fardnya ini juga yang dikatakan syahabdul karjilani al-mu'min mir'atun li'akhihi itu boleh menerjemahkan mu'min cerminan bagi saudaranya bukan begitu kolbunya orang beriman itu cerminan bagi kolbu yang lain yang juga ber iman ini terjangan ini namanya tafsir isyari atau syarah isyari dan semua itu ada hadis yang hafalan memorize tahafuz tadi ada berapa tazakur tahafuz tahfakur tamis ada berapa tadi tugasnya jauhar nafs lima coba ini dihafalkan ini tugas-tugas tugas dia berapa tugasnya satu tazakur dua tahafuz empat tahfakur 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 lima tamis enam ru'yat di hadis nabi melihat Allah itu dengan lafaz tubzir atau taro setarauna robbakum atau satubsiruna robbakum maka mutazilah itu kurang cerdas sebenarnya jadi bagi saya mutazilah itu tidak bukan aliran yang rasional justru aliran yang irasional karena mereka ternyata ilmu bahasa aja masih muskil ya masih bermasalah sorry kalau inti masih ada yang pengikut mutazilah disini mutazilah itu sudah gagal sudah gagal membentuk menawarkan islam sebagai ajaran rasional lebih rasional setelahnya ya Abul Hasan Asyari kita bukan fanatis kepada Asyari karena saya juga pernah pengagum mutazilah dan mengatamkan buku syarausul khamsah menikmati sekali tapi ternyata ada kelemahan disitu disini kenanya dikata ru'yah itu saya sadar kembali ya disadar ini apa kata nabi kamu akan ru'yah kepada robmu bukan satu besirun bukan kamu akan memandang kamu akan visi dan ru'yah itu kerjaan jauharun nafs bukan tapi disana kita kan diberi tubuh baru tubuh itu kuat karena ada gerak dari jauharun nafs tazakkur si jauharun nafs ini la yamal dia tidak pernah bosan itulah nyambung dengan hadis tadi munasabah sesuai dengan hadis tadi mu'min ruhnya tidak pernah tidak pernah kenyang puas terhadap ilmu kebaikan ya maka antum ini gak akan pernah puas habis ngaji kitab apa pasti minta kitab apa ya cuma mohon maaf aja karena beberapa waktu ini saya jarang buka aja kajiannya karena memori Ramadan aja dan gak ngambil job ceramah malam kalau ngambil job ceramah malam udah gak bisa buat ngaji begini udah ya anggap saja ini hadiah buat antum bukan sedekah antum kan ghani semua kaya semua ini hadiah ya layamal tidak pernah bosan min qabul suaril mujarada al muarrah anil mawad min qabul dari menerima suar gambar-gambaran deskripsi-deskripsi atau data-data yang sifatnya mujaradah ya abstrak terlepas daripada mawad muarrah mujaradah ini artinya sama terlepas dari atau abstrak yang terbebas dari mawad materi maka tadi saya nganterin dua itu yang mana ini simbol satu dua ini zahirnya tapi konsep dua kan ada disini gitu maka dulu ketika Fihris Ibn Nadim itu bertahan lalu buku-buku semua dibakar dan dihanyutkan ke ufrat apa kata seorang ulama seandainya semua buku ini bahar dihancur lalu kamu minta kepadaku untuk mengimlakkan meniktekan oleh semua judul kitab dan isi yang ada di Ibn Nadim katalog kitab Ibn Nadim itu ribuan saya sanggup menjelaskannya itu kekuatan tahafuz kekuatan apa tahafuz ya karena dia sudah sampai pada level imma teri itu juga yang membuat kita faham inilah khawrikul liladah khawrikul liladah itu bukan gak ilmiah sangat ilmiah jadi keramat itu ilmiah sihir itu ilmiah bisa dijelaskan secara ilmu proses kejadiannya mujizat itu ilmiah jadi kalau Nabi Musa misalnya belah itu bisa dijelaskan nanti dengan ilmu ini Nabi Muhammad bisa dari Mesir Akram Mesir Aqsa naik itu sangat ilmiah kenapa karena konsepnya disini beres gak perlu lagi menurut ulama ini Nabi mi'rat dengan ruh dan jasad menurut ulama ini itu menurut semua perbedaan orang sekarang di dalam diri kita ada struktur itu sanggup gak mengolahnya kalau sanggup mengolahnya barulah disebut muttabi bukan muqalib orang yang mengikuti karena kesadaran dirinya mengetahui dalil dalam dirinya bukan karena taklit kepada pemahaman orang salah satu ilmu yang saya dapat selama pandemi itu teman saya selalu ngomong ini kamu kebanyakan nukil kitab kapan kamu nukil dari dalam kitab kolbumu waduh kita maksud apalah maksud dia tapi dalam perjalanan latihan rohani latihan rohani latihan rohani kita menemukan itu dengan izin Allah subhanahu karena Allah mengizinkan amernya dibuka dalam diri kita maka kebuka itu tergantung kita kita mau gak membuka itu jadi kapan tasawuf ini akan menjadi barang gaib selama antum bilang gini itu mah ilmu rahasia jangan dibuka-buka ada yang masih ngomong begitu kan sampai malam tadi Buya Aswi ngomong-ngomong karena masih ada yang ngomong begitu hari gini dan uniknya anehnya yang ngomong begitu santri yang ngomong begitu Gus yang ngomong gitu sebagian Habib yang ngomong begitu sebagian orang yang dianggap kiai menurut saya dia bukan kiai kiai itu ya wali kalau gak wali ya gak usah lah senang dipanggil kiai malu kita dipanggil kiai kalau belum mengenal hakikat diri kita sendiri kan i kiai itu boleh disebut orang yang mengantarkan da'i ilallah yang menunjukkan jalan kepada Allah kalau belum ya gak usah lah ya malu-maluin jatuh-jatuhin legelar kiai aja maka sama temen jangan gak usah panggil-panggil kiai-kiaian sohib aja namanya sebut namanya malu-maluin nanti panggil kecuali nanti udah jadi kekasih Allah oke sedikit lagi wahazah al-jauhar ini jauhar inti manusia ini ra'isul arwah pimpinan ruh hayawani ruh tabi'i jadi yang di jasad tadi ruh apa disini ruh tabi'i diatasnya ruh hayawani wa amirul kuwa dialah pemimpin dari semua potensi kekuatan yang ada di dalam jadi nabi s.a.w. pengobatannya itu melakukan itu tapi nabi gak selalu pakai kenapa ada sahabat di hadis imam muslim itu betisnya kebelah buka betisnya coba bayangin betis set gitu jaringannya kebuka semua karena tombak emang nabi ditiup baca bismillah balik lagi kenapa nabi itu kan amrullah maka nabi ketika meniup itu bismillah udah ada akunnya langsung dan sampai mati itu betis gak benar sakit maka aneh kalau ada orang mengatakan nabi ini mati karena diracun itu orang aneh nabi itu wafat karena tugas selesai nabi gak pernah sakit hatta sebelum meninggalnya gak pernah sakit itu cuma itu namanya haram haram itu kondisi lemah sebelum orang berpulang bagian dari sakaratul maut jadi itu sakaratnya nabi bukan nabi sakit saya gak pernah meyakini nabi pernah sakit itu akidah yang saya terima dari kecil sampai sekarang jadi kalau kita pernah nyebut sakit itu hanya sakit riwayatan dari orang-orang tapi secara ilmu tasawuf gak pernah nabi sakit tapi secara ilmu sejarah mungkin disebut sakit jadi kalau ada saya pernah mengatakan sakit itu riwayat dalam versi riwayat kalau versi ilmu hakikat gak ada lo orang ada yang demam sama nabi apain nabi wuduk terus dipercikit jadi ada mbak-mbak bawa adeknya ya rasulullah ini mbak-mbak ini penyayang banget sama adeknya woy rasulullah ini adek saya sakit nabi wuduk terus nabi apain nabi usap kepalanya terus segini kepala itu anak gak pernah panas lagi dan mukanya selalu gantung ibu-ibu datang kepada rasulullah s.a.w. mengatakan wah rasulullah perutku sakit perutku sakit diludain dan sampai dia mati dia gak pernah lagi sakit perut kenapa ini sirnya ini beliau pakai akses itu sesekali tapi lebih banyak rasulullah s.a.w. gak pakai akses itu perang udah sekian banyak kali perang sesekali udah gak ada lagi air udah dicari kemana-mana air gak ada baru nabi bilang udah kumpulin mau satu tetes kumpulin lalu tangannya ditaruh begini baru keluar baru diambil air yang dari sana yang dari surga kan nabi dalam hadis sohaya mengatakan ada 4 sungai besar di alam semesta sungai hatiki selebihnya itu anak-anak sungai aja sungai 2 di surga 4 di surga 4 di dunia 4 di dunia itu berapa ya 4 ke 3 nil ufrat 2 di dunia 2 di di akhirat ada 2 di sana 4 malah di sana ini nabi ngambil dari sana entah ngambil tangannya ngambil ke nil ngambil ke surga walau walam maka indi afdolul miyah miyah air yang paling afdol yang keluar dari tangan nabi baru air zam-zam ya air yang keluar dari ini sebenarnya maka khari kulil adah jadi ruh hayawani ini batas hukum adi di atas ini bukan hukum adi khari dia maka yang disini gak boleh sering-sering berhukum pakai hukum yang disana kesini api gak membakar itu kan hukum yang jawab nas jadi Allah berkalam kepada ruh tobi'inya api wahai api kuni bardan bukan kenyala apinya Allah berkalam Allah berkalam ke siapa? ruh tobi'inya api titik sampai disitu dan semua adalah pelayan daripada jauhar dan mematuhi perintahnya ya wallahu a'lam bis sawab ma'sulullah al-afwa wal-afiyah lana wa liwalidina wa lima shaykhina wa lisa'iril muslimin wal muslimad walhamdulillah rabbil alamin al-fatiha al-fatiha salallahu رب'una على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسال وعلى آله وصابه أجمعين صلى الله رب'una على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسال وعلى آله وصابه أجمعين والحمد لله رب العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصطفى المصطفى